Hai guys, ketemu sama gue lagi Arsu Gue mau sharing dikit sama lo yang baru dapet expander Gue juga baru dapet nih, sebulan yang lalu ya Jadi gue baru dapet plug nomernya beberapa hari yang lalu Jadi baru gue pake, itu mobil gue di garasi Jadi sebagai pemilik baru expander, pasti dilemanya sama lah ya Bahwa kita kadang suka bingung, kita mau modif apa nih ya Jadi gue mau sharing yang kecil-kecil aja Oke, stay tune Oke, jadi ini unit gue nih, ini expander tipe sport Warna titanium grey, matic Jadi gue bilang sih ini cukup keren lah ya Warnanya gak terlalu gelap dan gak terlalu terang Karena gue udah bosen beli mobil sirper dulu, jadi sekarang beli yang grey Nah ini jadi, yang udah gue lakuin nih Ya gue cuma beli ini doang nih ya Nah ini adalah door protector Nah jadi kalo modifikasi tuh kan selera ya Nah kalo gue tuh orangnya tuh gak suka yang aneh-aneh Jadi gue lebih suka mobil tuh lebih standar keliatannya gitu ya Tapi gue waktu nego beli, gue minta ditambahin itu tuh Itu emblem-emblem asli ya Sama, apa tuh namanya, muffler cutter di belakang Saya gak keliatan Dan ternyata waktu unit di deliver sama gue itu Dia udah dapet jok gitu Udah dapet standar sarung jok expander Lihatannya sih kayak kulit ya Ya keren juga sih Nah ini belakangnya juga Keren sih, ada benangnya double stitch Buatannya lumayan halus dan katanya tuh garansinya 3 tahun Jadi nempel sama nomor bodi kendaraan Jadi kalo lo jual itu nanti akan dicoret tuh garansinya Gitu, jadi gue di set untuk keep aja Oke, terus kemudian yang selanjutnya yang gue modify ini nih Seal plate Nah, jadi seal plate ini memang ada beberapa model ya Nah, gue suka yang polos-polos gini aja Karena ada yang pake ada silver-silver ke metal-metalan gitu ya Terus kemudian ada yang pake lampu Tapi gue lebih suka yang hitam gini aja Karena keliatan natural gitu ya Jadi dia nyambung sama trim-trim pintu Nah, ini di depan juga ya Jadinya lumayan rapi sih Nah, cuman Waktu gue beli Gue tuh lupa nanya bahwa sebetulnya harus dikasih double tape Nah, jadi gue beli juga nih double tape kayak gini nih Double tape 3M Yang ukurannya 12 mili 12 mili X 4,5 meter Nah, bentuknya kecil gini nih Nanti gue tempelin ada tiga Di bagian sini ya Terus bagian sini Sama di bagian sini lagi Harganya ini seal plate cuman lumayan murah Rp110.000 Itu juga paling sekitar Rp20.000-an ya Double tape-nya Double tape 3M 3M asli Dan hasilnya lumayan sih Kalo gue liat ya Lumayan cakep lah Oke, jadi gue rasa baru itu sih modifikasi gue Jadi, yang lain-lain masih standar Karena Expander support ini udah cukup cakep dalamnya Jadi, gak perlu macem-macem lah Oke guys Thanks for watching Bye Bye Bye